Ya, saya sampai sekarang kalau masih sehat, saya masih senang kerja. Karena pemalas itu nggak ada tempat yang mulia di dunia maupun di akhirat. Males bekerja, males ibadah, itu nggak ada tempat mulia di sisi Allah dunia akhirat. Jama'at, jangan gengsi bekerja. Ya, kerja, saya posisi saya seperti ini, sekarang pun saya kalau masih sehat, bapak timbu pun ngasih makan sapi, saya masih senang juga. Gengsi? Nggak, nggak gengsi itu kerjaan baik, alal. Gengsi itu kalau maling, itu malu dihadapan Allah. Maling, berjinah, berjudi, minum-minuman keras, Nah, itu baru malu dihadapan Allah. Itu kerjaan haram. Hazamina mali syaitan. Kalau kerja halal, meskipun kerja keras, tukang becah, itu mulia. Ya, tukang bulung sampah itu juga mulia. Kenapa mulia tukang bulung sampah itu? Dia nggak mau ngemis. Dia mau bekerja, mau ngambil. Tukang becah itu mulia, lebih mulia daripada pengemis. Pengemis kita bedakan. Ada pengemis yang bisnisnya, dia memang ngemis. Jadi dia ngemis itu bukan karena dia lapar atau buat makan. Tapi dia punya bisnis seperti itu. Ya, ngemis. Nah, pakai seragam ngemis, habis dapat duit, dia kembali ke rumahnya, seragamnya lepas lagi, duitnya dia banyak. Jadi bisnisnya ngemis. Beda sama orang ngemis karena dia lapar, itu nggak apa-apa. Dia lapar, terpaksa, minta. Ya, nah itu tukang bulung sampah itu dia nggak mau ngemis. Dia mulia, dia masih mau bekerja. Nah, harus bedakan itu. Jangan suka malu bekerja keras, kerja keras. Jangan malu. Sebarkan, yang malu itu orang korupsi, orang judi, ya, orang yang bercina, mabuk, ya, membiarkan anak perempuannya keluyuran di malam hari, ya, membiarkan anak lakinya juga sama, maksiatnya itu malu dihadapan Allah. Ini karena sudah isyak, ya, karena sudah isyak, kita sholat isyak dulu aja. Ya, ini, apa, diturusin sebentar ya. Gimana? Tapi nggak, saya nggak nurut sholat dulu aja deh. Malu juga sama Allah. Ya, malu. Jadi, sudah ibadahnya kurang, jelek. Udah kita sholat dulu aja ya. Kita nggak nurut soal ini ya. Sholat dulu, Bim. Salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.